Bukit pemakan manusia jilid 8. Sepenian GGAL Beng Seng, San Tiong Lo juga berkata kepada Bao Ji. Saudara San, kita juga harus pulang ke Loteng Impian? Bao Ji mengerti, rupanya San Tiong Lo ingin meminjam alasan tersebut untuk meninggalkan ruang tengah agar tidak menyaksikan keadaan Chin Hui HOU yang bakal runyam, maka dia pun manggut-manggut dan segera beranjak. Siapapun dilarang pergi mendadak si Nona membentak keras. Bao Ji segera mengerutkan alisnya, baru saja akan berbicara, San. Tiong Lo telah memberi tanda agar jangan bersuara. Si Nona yang kebetulan melihat hal itu segera mengerling sekejap ke arahnya, lalu berkata, ehm, tampaknya kau memang pandai sekali merasa khawatir bagi orang Iain. Tiba-tiba Beng Liao Huan berseru setelah memutar sepasang biji matanya sebentar. Nona, bolahkah Lohau menjamu kedua orang San Kong Chu ini di ruang bakas sana? Si Nona berpikir sebentar, lalu mengangguk. Baiklah, selesai urusan di sini aku masih ada persoalan yang hendak dibicarakan dengan dirimu. Beng Liao Huan mengiakan, kepada San Tiong Lo dan Bao Ji segera katanya, apakah kalian berdua bersedia memberi muka? Sebetulnya San Tiong Lo hendak menampik, mendadak ia saksikan Beng Liao Huan dengan membelakangi Si Nona sedang memberi kode kepadanya dengan wajah serius dan gelisah. Maka dengan cepat dia merubah keputusannya seraya berkata, dengan senang hatiku terima tawaran Ceng Chu, silahkan. Maka mereka bertiga segera beranjak dan menuju ke ruang baka. Baru saja San Tiong Lo menutup pintu, Beng Liao Huan telah berbisik. Lebih baik biarkan saja pintu itu terbuka, pertama kita bisa ikut mendengarkan apa yang dibicarakan Nona, kedua bila kita hendak membicarakan rahasia juga tidak khawatir ketahuan orang. Tergerak hati San Tiong Lo setelah mendengar perkataan itu, belum lagi dia berbicara, Beng Liao Huan telah berbisik lebih lanjut. Sudah lama Lohu menunggu kesempatan seperti ini, Kong Chu, cepat duduk di samping Lohu, ada rahasia besar yang hendak Lohu sampaikan kepadamu serta minta pertolonganmu untuk menyelesaikannya. San Tiong Lo tertegun, dia segera berpaling dan memandang ke arah Bawo Ji. Dengan cepat Bawo Ji beranjak, bisiknya sambil menuding ke pintu ruangan. Aku akan berjaga di tepi pintu. Sambil berkata ia lantas menuju ke samping pintu dan bersiap siaga dengan kewaspadaan. San Tiong Lo mengerutkan dahinya, lalu katanya kepada Beng Liao Huan. Ceng Chu, kau ada petunjuk apa? Rahasia sebesar ini tak beraniku sampaikan dengan kata-kata, untuk menjaga segala sesuatu yang tak diinginkan semalam dengan pertaruhan jiwa aku telah beberkan rahasia ini di dalam sejilid kitab. Sekarang kitab ini akanku serahkan kepada Kong Chu, asal kau telah membaca kitab itu, segala sesuatunya akan menjadi terang. Selain itu, dalam kitab aku juga sertakan barang lain, bila Kong Chu telah memahami keadaan dan berhasil kabur dari bukit ini, harap Kong Chu suka menghantar barang itu ke. Ceng Chu, begitu percayakah kau kepada kutukah San Tiong Lo dengan cepat? Beng Liao Huan tertawa. Betul Lohu sudah tak berkepandaian apa-apa, namun sepasang mataku belum kabur, Kong Chu sepantasnya merupakan seorang enghiong dari zaman sekarang. San Tiong Lo mencoba untuk memperhatikan wajah Beng Liao Huan, dia saksikan meski paras muka Ceng Chu itu serius sama sekali tidak terlintas keragu-raguan. Maka setelah termenung dan berpikir sebentar, dia bertanya lagi dengan nada menyelidik. Apakah Ceng Chu yakin kalau aku bisa memahaminya, dengan serius Beng Liao Huan menukas? Bila Kong Chu mengatakan dirimu tak pandai bersilat lagi, hal ini sungguh keterlaluan sekali. Apa maksud Ceng Chu berkata begitu serusan Tiong Lo dengan kening berkerut? Kong Chu, tegakah kau menyaksikan Lohu berdua hidup sengsara, dan tersiksa sepanjang masa di bawah tekanan orang? Mencorong sinar tajam dari balik matu San Tiong Lo, segera dia pun balik bertanya. Dari mana pula Ceng Chu bisa berkata kalau aku pasti dapat lolos dari bukit ini? Kong Chu berilmu silat tinggi, tenaga dalammu telah mencapai puncak kesempurnaan. Mau keluar masuk bukit ini sesungguhnya gampang seperti membalik tangan, siapa pula yang sanggup menghalangi jalan pergimu? Ceng Chu, apakah kau tak merasa terlalu memuji deriku seruseng pemuda sambil berkerut kening? Dengan serius Beng Liao Huan menggeleng. Kong Chu, sudah Lohu katakan, sepasang matuku belum melamur San Tiong Lo termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya. Apakah Ceng Chu memberi batas waktu tertentu bagi persoalan yang kau perintahkan itu? Agak tertegun Beng Liao Iman setelah mendengar ucapan itu, dia segera makin merendahkan kata-katanya. Apakah Kong Chu masih belum berniat meninggalkan bukit ini tergerak hati San Tiong Lo, segera sahutnya. Maksudku seandainya begitu. Beng Liao Huan salah mengartikan maksudnya, dia segera mengangguk sambil bertanya. Dari sekian banyak orang yang berada di bukit ini, kecuali Lohu berdua yang merupakan manusia setengah mati, cuma Nona seorang yang terhitung orang baik, Kong Chu. Merah padam selembar wajah San Tiong Lo, tukasnya. Ceng Chu telah salah mengartikan maksudku. Tidak tukas Beng Liao Huan dengan wajah serius, andai kata Lohu menjadi Kong Chu, pasti akan ku ajak Nona pergi meninggalkan tempat terkutuk ini. Sekali lagi ku katakan, harap Ceng Chu jangan salah mengartikan duduknya persoalan. Nyatanya Beng Liao Huan tetap kukuh dengan pendiriannya, dia berkata dengan bersungguh-sungguh. Tiada sesuatu yang disalah artikan, seharusnya Kong Chu pergi sambil membawa serta Nona membawanya pergi jauh meninggalkan tempat ini, daripada membiarkan ia terjerumus ke tangan manusia-manusia serigala yang berhati kejam. San Tiong Lo segera mengerditkan matanya berulang kali, kemudian katanya, ayahnya adalah San Chu Bukit ini, sedang dia adalah putri kesayangan San Chu, siapa yang berani mengusiknya tanda seru. Beng Liao Huan segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya lagi, Kong Chu, kau adalah seorang anak sekolahan, tentunya kau juga tahu bukan apa yang disebut sebagai, dekat Gin Chu ikut menjadi merah, dekat Gin tak ikut menjadi hitam sekalipun Nona berwatak berbaik, namun kalau dibiarkan bergaul terus dengan manusia-manusia lakna, maka lama-kelamaan akan berpengaruh juga wataknya, apakah Kong Chu tega menyaksikan dia terjerumus dalam keadaan semacam itu tanda seru. San Tiong memandang sekejap wajah Beng Liao Huan, kemudian katanya, Ceng Chu, kau dulu menjawab pertanyaanku. Beng Liao Huan melirik sekejap ke arah Bau Ji, kemudian katanya sekaipun Kong Chu sudah bulatkan tekat, apa salahnya kau? Menitipkan Nona kepada San Kong Chu itu. Sekali lagi San Tiong Liao merasakan hatinya tergerak, selanya dengan cepat. Ceng Chu, mengapa tidak kau jawab dulu pertanyaanku? San Chu mempunyai seorang keponakan yang merupakan pula murid kepercayaannya, orang ini tak lain adalah orang Sikong yang barusan Lohu bicarakan dengan Nona, orang ini licik, busuk, keji dan tak berperi kemanusiaan. Selama banyak tahun, Lohu selalu berusaha mengamati gerak-gerik mereka, tampaknya San Chu berniat untuk menjodohkan putri kesayangannya itu kepada orang Sikong, padahal Nona orangnya baik dan berbudiluhur, kalau sampai hal ini menjadi kenyataan. Soal itu mah harus tergantung juga pada Nona sendiri, tukas San Tiong Lohu. Beng Liao Huan mulai kelihatan panik bercampur gelisah, serunya dengan cepat. Kong Chu, kenapa kau begitu bodoh? Nona sudah terlalu lama tinggal di atas gunung, dalam 10 tahun saja belum tentu ia bisa berjumpa dengan orang-orang lain kecuali orang-orang yang menghuni di sini, padahal hampir semua manusia yang ada di sini rata-rata adalah manusia buas yang berhati busuk, bayangkan saja Nona bisa memilih yang mana. Oleh sebab itu, Hong Ite Hang secara otomatis menjadi orang disiplin, bukan Lohu sengaja mengadu domba, berbicara soal ilmu silat, tenaga di alam serta tampang muka, Hong Ite Hang cuma bisa dibilang dengan terpaksa masih mampu untuk mendampingi Nona. Bukankah hal ini sangat baik tukas San Tiong Lohu? Beng Liao Huan sudah mulai agak mendongkol tanpa terasa dia pun mempertinggi suaranya sambil berseru. Kong Cu, Lohu ingin bertanya kepadamu, di dalam memilih calon istri, Kong Cu lebih mementingkan soal lemah lembutnya dan tata kesopanannya ataukah letih mementingkan soal paras muka serta besarnya Mas Kawin? Tentu saja memilih soal lemah lembutnya, budi kejujurannya serta tata kesopanannya. Coba kau lihat, sifat orang Sikong itu jauh lebih keji daripada ular serta kalah jangking beracun. Ceng Cu, aku lihat kau terlalu menghuatirkan keadaan orang, ucap San Tiong Lohu sambil tertawa. Coba bayangkan saja, San Cu bukit ini benar-benar seorang manusia sembarang, andai kata orang Sikong itu benar-benar berhati busuk seperti ular berbisa, bertindak tanduk buas seperti harimau, memangnya San Cu. Dia adalah harimaunya, dan Hong Ite Hong adalah serigalanya, tukas Beng Liao Hwan. Sekali lagi San Tiong Lohu tertawa. Sebuas-buasnya harimau, dia tak akan melalap anaknya sendiri, tentu Ceng Cu pernah dengar akan perkataan ini bukan? Dengan gusar Beng Liao Tniart memandang sekejap ke arah San Tiong Lohu, kemudian katanya dengan suara rendah dan berat. Betul, sebuasnya harimau tak akan melalap anaknya sendiri, tetapi jika sudah dipelihara oleh harimau, maka anaknya juga pasti akan menjadi buas seperti induk harimau, kecuali Kong Cu memang berharap Nona menjadi manusia berwatak harimau dan serigala kalau tidak. San Tiong Lohu segera menepuk-nepuk bahu Beng Liao Hwan, kemudian ujarnya lembut. Ceng Cu harap kau jangan emosi dulu, sekalipun aku bersedia meluluskan permintaan Ceng Cu, hal ini juga tergantung kepada Nona sendiri bersedia untuk mengikuti aku apa tidak. Beng Liao Hwan menatap San Tiong Lohu tajam, lalu katanya, soal ini tergantung pada Kong Cu seorang. Dari manakah kau bisa mengatakan kalau tergantung aku seorang? Tanya San Tiong Lohu agak tertegun tampaknya. Beng Liao Hwan mengerutkan dahi, katanya, Kong Cu benar-benar tidak mengerti ataukah sudah tahu pura-pura bertanya? San Tiong Lohu gelengkan kepalanya berulang kali. Kalau aku sudah tahu, mengapa harus pura bertanya? Ia balik bertanya. Oh, masakah Kong Cu belum dapat merasakan kalau Nona sudah menaruh hati kepadamu? Menaruh hati apa kata San Tiong Lohu tercengang? Dia, dia, setiap orang yang naik ke bukit ini, paling banter di ahanya. Mendapat kesempatan untuk menjadi tamu agung selama tiga hari. Di sini ucap Beng Liao Hwan, tapi ia telah melanggar kebiasaan tersebut kepadamu sedangkan loteng impian juga merupakan tempat kediaman pribadinya. Di hari-hari biasa selain dua orang yang boleh ke situ, siapa saja dilarang mendekati tapi dia pun memberikan tempatnya kepadamu. Cheng Cu, di hari-hari biasa dua orang yang manakah yang diijankan memasuki loteng impian? Beng Liao Hwan memandang sekejap ke arahnya, lalu tegasnya sambil tersenyum. Kong Cu, Mengapa kau ajukan pertanyaan ini? Ah-ah-ah, aku cuma bertanya seadanya saja, sahut San Tiong Lo dengan wajah memerah. Sambil tertawa Beng Liao Hwan gelengkan kepalanya berulang kali, ucapnya. Jika kau tidak menaruh perhatian, kenapa mesti mengajukan pertanyaan itu? Kalau sudah ditanyakan, itu berarti kau memang menaruh perhatian khusus. San Tiong Lo menjadi jengah sekali, sambil tertawa Riku katanya. Ah-ah-ah, terserah apapun yang dikatakan Cheng Cu. Beng Liao Hwan segera tertawa, setelah termenung sebentar katanya. Orang yang diijinkan naik ke atas loteng impian, selain San Cu pribadi, yang seorang adalah. Apakah Hong Ite Hang tukas San Tiong Lo? Beng Liao Hwan segera manggut-manggut. Ya, benar memang manusia berdebah yang berhati kejam itu. San Tiong Lo tidak berkata lagi, dia hanya membungkam sambil termenung. Beng Liao Hwan segera berkata lagi. Kong Cu, tahukan kau bahwa selama ini belum pernah nona membawa orang mengunjungi loteng Hian Kilo, apalagi memberikan petunjuk kepada seseorang jalan yang mesti dilewati untuk melarikan diri. Sebenarnya semua hal tersebut sudah sepantasnya dia lakukan ujar San Tiong Lo hambar. Kong Cu, sebenarnya kau maksud apa sekali lagi Beng Liao Hwan berusaha mancing? Cheng Cu, untung saja aku masih ada waktu beberapa hari lagi sebelum pergi, bagaimana kalau kita bicarakan persoalan ini beberapa hari lagi? Dengan perasaan apa boleh buat Beng Liao Hwan menghela nafas panjang, dan sahutnya? Ye-A-A, terserah pada Kong Cu sendiri. Berbicara sampai di situ, dia lantas mengambil keluar sejilid kitab dari sakunya, dalam kitab itu terselip sepucuk surat dan diangsurkan kepada San Tiong Lo sambil katanya. Inilah titipan dari Liao, harap Kong Cu bersedia untuk menerimanya. San Tiong Lo menerima kitab tersebut tanpa dilihat lagi benda tadi dimasukkan ke sakunya. Saat itulah dari luar ruangan tengah kebetulan terdengar Beng Seng sedang berseru. San Tiong Koan telah datang, apakah Nona masih ada perintah yang lain? Agaknya si Nona gelengkan kepalanya maka terdengar Beng Seng berkata lagi. Tolong tanya Nona, majikan hamba. Ada di kamar bakal, pergilah kau untuk melayaninya tukas si Nona dengan cepat. Menyusul kemudian terdengar suara langkah kaki Beng Seng bergema mendekati kamar bakal itu. Dikala Beng Seng masuk ke dalam kamar bakal, dari ruang tengah kebenaran sedang terdengar suara pembicaraan dari Chen Hui HOU. Terdengar CHM Hui HOU dengan sikap yang sangat menghormat sedang berkata kepada si Nona. Ada apa Nona mengundang kehadiran hamba? Kemunculan Chen Hui HOU agaknya si Nona sudah melihat bekas luka di atas wajahnya, dia lantas menegur. Kau terluka. Yee aaa, hamba jatuh terjerembap ke atas tanah, mukaku kena gesek batu sehingga terluka. Oh oh kenapa bisa terjerembap ke tanah? Dengan kepala tertunduk sahut Chen Hui HOU, hamba dipukul roboh oleh San Kong Chu. Ah 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 ah. San Kong Chu yang mana seru si Nona sambil menjerit kaget. San Kong Chu yang menyerbu ke atas bukit itu si Nona segera mendengus. HMM apa sebabnya kau kena direbohkan olehnya? Masing-masing pihak ingin mencoba ilmu silat, maka kami pun membuat sebuah garis lingkaran seluas satu kaki, siapa yang keluar dari garis lingkaran itu akan dianggap kalah, hamba. Kau kalah bentak si Nona dengan gusar. Chen Hui HOU segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, hamba menang sahutnya. Chen Hui HOU, aku lihat nyalimu makin lama semakin besar, kau berani membohongi aku? Hamba tidak berani membohongi Nona, si Nona segera mendengus dingin. HMM. Kalau toh kau kena dihantam sampai keluar garis, bahkan terluka lagi, kenapa kau dikatakan menang? Selama pertarungan ini dilangsungkan San Tong Chu yang satunya bertindak sebagai saksi, kami telah berjanji pertarungan ini cuma terbatas saling menutul dilarang melukai, kalau tidak maka orang yang terluka itu dianggap sebagai pemenang. Mendengar jawaban tersebut kontan saja si Nona cekikikan, dan serunya. Sudahlah terang mereka bermaksud untuk mempermainkan dirimu, tak taunya kau malah termakan oleh jebakan mereka. Chen Hui HOU sengaja berbicara terus terang hal ini disebabkan karena dia memang berniat untuk menlicik, maka setelah mendengar ucapan dari si Nona, dengan cepat dia tunjukkan muka Rikuh dan minta belas kasihan, dan katanya, Ya, siapa bilang tidak, cuma sayang aku tak dapat memahami kelicikan mereka saat itu. Setelah terkejut tertawa tadi, Sino Nona sudah merasa menyesal sekali, maka dalam kata-kata inilah dia mengumbar hawa amarahnya. HMM, kau sebagai seorang congkoan dari bukit ini, seharusnya juga tahu akan peraturan dari bukit kita ini, selamanya peraturan kita pegang teguh, mengapa kau sekarang berani beradu kepandayan dengan Sang Kongcu sebagai tamu agung kita? Apakah dalam pandanganmu sudah tiada peraturan lagi? Sebenarnya hamba tidak berani berbuat demikian, adalah Sang Kongcu yang menjadi saksi yang berkata kalau urusan ini adalah urusan pribadi, lagi pula saling mengukur ilmu silat juga tidak terhitung seberapa. Sang Kongcu adalah tamu agung kami bentak si Nona dengan marah, apapun yang dia katakan, boleh saja dia utarakan, tapi tidak demikian dengan kau. Apakah urusan pribadi yang dikatakan Sang Kongcu juga merupakan urusan pribadimu? Hamba tahu salah. Si Nona segera mendengus, kembali katanya. Bila Sang Chu telah pulang nanti, ia akan membereskan sendiri persoalan ini, sekarang aku hendak menanyakan lagi suatu masalah yang lain, tapi ku peringatkan dulu kepadamu, kau harus menjawab sejujurnya. Baik hamba tak berani berbohong. Si Nona segera mendengus dingin, katanya. Hong L.T. Hang telah pulang, tahukah kau? Sahut Shin Hui H.O.U. sambil diam di anu menggigit bibirnya kencang-kencang. Hamba tahu. Kenapa tidak kau laporkan kedatangannya itu padaku teriaksi Nona dengan gusar. Tadi hamba telah datang kemari, maksudku adalah untuk melaporkan kejadian ini kepada Nona, tapi Sang Kongcu yang nyerbu bukit itu menghalangi hamba, katanya Nona dan seorang Sang Kongcu yang Sabtu sedang membicarakan soal penting di dalam kamar buku. Maka dari itu kau lantas mengundurkan diri dari ruangan ini bentak si Nona dengan suara dalam. Benar jawab Shin Hui H.O.U. dengan hormat. Hamba tidak berani mengganggu ketenangan Nona. Sejak kapan si kau berubah menjadi seorang pengecut yang bernyali kecil? Shin Hui H.O.U. tidak menjawab, dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berbicara maupun bergerak. Dengan demikian, si Nona pun tidak berhasil memegang titik kelemahan Shin Hui H.O.U. dalam peristiwa ini, maka dia berkata lagi, Besok pagi, kau temani lagi kedua orang Sang Kongcu untuk berjalan-jalan ke bukit sebelah depan, ingat, kau harus melayaninya seperti tamu agung, jika sampai terjadi suatu peristiwa lagi, H.M.M. H.M.M. Dengan suara menghormat Shin Hui H.O.U. mengiakan, Baik Nona, cuma hamba khawatir besok tak bisa menemani Sang Kongcu berdua. Berhakah kau mengucapkan kata-kata semacam itu teriak si Nona dengan mati melotot. Nona, kau tidak tahu, baru Sang Hong ia memerintahkan kepada hamba, agar besok pagi. Tutup mulut bentak si Nona dengan suara dalam, Shin Hui H.O.U. Kau harus tahu, bukit ini adalah bukit kepunyaan keluargamu, aku adalah Nona dari keluargamu, selama Sang Cu tidak ada, akulah orang yang berhak memberi perintah. Belum habis perkataan itu diucapkan Hong I.T.L.U. dengan wajah sedingin es telah masuk dalam ruangan tengah. Begitu melangkah masuk dalam ruangan, dia lantas menegur. Adik Kim, tidak seharusnya kau berkata demikian. Kalau tidak dikatakan begini, lantas apa yang harus ku katakan senisi Nona dengan mati dingin? Adik Kim, bukannya kau tidak tahu, selama beberapa tahun belakangan ini, setiap kali Sang Cu sedang pergi, semua urusan di bukit ini diserahkan kepada si Yau Heng, segala sesuatunya si Yau Heng lah mengambil keputusan, tampaknya untuk kali ini pun tiada pengecuaiannya bukan, kata Hong I.T.H.U. Hong I.T.H.U. memang betul ayahku sedang keluar rumah, dikala yang memegang kekuasaan, tapi setiap kali kau selalu diberi perintah lewat surat, apakah kali ini kau juga mendapat perintah surat? Hong I.T.H.U. tertawa seram. Adik Kim, rupanya kau sedang menggoda aku, masa kau lupa, dikala Sang Cu pergi hari ini, si Yau Heng belum lagi kembali ke gunung, mana mungkin Sang Cu bisa menyerahkan lencana San Leng kepada si Yau Heng? Oh oh kalau begitu, kali ini kau tidak memiliki lencana San Leng. Bukan? Yee-a-a, tidak ada. Si Nona segera tertawa dingin. Lantas atas dasar apakah kau hendak memerintah bukit kali ini ejeknya? Tadi kan sudah si Yau Heng katakan, semuanya ini adalah peraturan yang sudah terbiasa suatu kebiasaan, otomatis selamanya juga akan berlangsung begitu. Benarkah demikian E.J.? Si Nona sambil tertawa dingin. Kong L.T.H.U. juga tertawa dingin. Si Yau Heng tidak melihat sesuatu yang tidak leluasa atau melanggar kebiasaan. Mencorong sinar tajam dari balik matanya si Nona, sepatah demi sepatah dengan serius, dia bertanya. Hong I.T.H.U. apakah kau adalah anggota bukit kami? Hong I.T.H.U. mengerutkan dahinya paras mukanya juga makin lama makin tak sedap dilihat, serunya. Si Yau Heng adalah murid Sanchu, dan lagi aku pun ponakannya, dan tentu saja aku adalah anggota dari bukit ini. Si Nona segera mendengus dingin. Kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu peraturan lebih besar, atau kebiasaan lebih besar, atau lencana San Leng yang lebih besar? Tentu saja San Leng merupakan benda yang paling besar dan paling tinggi sahut Hong I.T.H.U. tanpa berpikir panjang lagi. Si Nona pun segera mendengus marah, dengan cepat dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebatang lencana San Leng yang berwarna emas, dan bentaknya. Hong I.T.H.U., kau kenal dengan benda ini? Baik Hong I.T.H.U. maupun Sanchu I.H.U. sama-sama dibuat melongo sesudah menyaksikan benda tersebut, tetapi mereka tidak berani beraya lagi buru-buru sahutnya hormat. Hamba menjumpai San Leng. Seriaya berkata kedua orang itu bersama-sama menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah. Sanchu I.T.H.U. menggertak giginya kencang-kencang, lalu kepada Sanchu I.H.U. serunya. Sanchu I.H.U. segera bunyikan gentah emas. Begitu mendengar ucapan membunyikan gentah emas, Sanchu I.H.U. menjadi pucat pia seperti mayat, saking takutnya dia sampai melongo dan termangu-mangu. Beberapa saat kemudian dia baru berkata dengan suara gemetar. Nona izinkan hamba, hamba untuk mengucapkan. Bebe, beberapa patah kata. Sementara itu muka Hong I.T.H.U. telah berubah menjadi pucat kehijau-hijauan, dengan suara mendongkol dan gemetar serunya. Chen Hui Hao, bila kau berani mintakan ampun kepadaku, hati-hati dengan selembar jiwa anjingmu di kemudian hari. Hong I.T.H. teriaksi Nona dengan suara dalam, berada di hadapan lencana Kim I.N.K.U. berani bicara sembarangan? H.M.R. Kau terlalu menghina kewibawaan lencana San Leng ini, kau anggap Nona tak berani menghukum kau. Nona Kim, lebih baik lagi jika hari ini kau bunuh sekalian. Aku orang si Hong seru Hong I.T.H.U. sambil tertawa dingin. Chen Hui Hao yang berada di sampingnya segera berseru. Sawya, buat apa kau musti nekat? Hong I.T.H.U. segera mendengus dingin. H.M.M.M. jika kau tak berani dengan Nona Kim lebih baik tak usah banyak bacot sementara itu si Nona sudah mencak-mencak karena gusar, bentaknya sekali lagi. Chen Hui Hao, kau berani membangkang perintah Chen Hui Hao segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Nona, harap redakan dulu hawa amarahmu, bila genta emas dibunyikan delapan orang tiang lo pasti akan berkumpul di ruangan ini untuk menunggu petunjuk. Coba bayangkan Nona, bagaimana pertanggungan jawabmu nanti terhadap tiang lo berdelapan? Soal itu adalah urusan Nona mu sendiri, kau tak usah banyak bertanya bentak si Nona dengan marah. Nona, Sanchu sendiri pun andai kata tidak menjumpai persoalan besar yang penting dan serius, dia tak akan berani mengganggu tiang lo berdelapan, tapi sekarang dalam marahnya saja Nona akan membunyikan genta emas itu. Chen Hui Hao Hardi si Nona, jika kau berani membangkang perintahku lagi, segera kubunuh dirimu. Dengan perasaan apa boleh buat pelan-pelan Chen Hui Hao bangkit berdiri lalu mengundurkan diri dari ruangan itu. Hong Ite Hang tetap berlutut di atas tanah, sinar matanya memancarkan cahaya berapi api mukanya tampak menyeringai menyeramkan. Sesaat kemudian suara gentaur bunyi bertalu-talu dan mengema di seluruh bukit. Waktu itu, San Tiong Lo yang berada di dalam kamar baka sedang memberi tanda kepada Bao Ji untuk meninggalkan sedikit celah pada pintu, kemudian sambil mendekati Beng Liao Huan tanyanya dengan suara lirih. Cheng Chu, Kedelapan orang Tiang Lo tersebut adalah manusia ada dalam bukit ini? Mengenai soal itu, Lohu telah mencatatnya dengan jelas dalam kitab kecil itu, cuma Lohu tidak menyangka kalau di dalam busarnya, Nona telah membunyikan gentah emas dan mengumpulkan delapan orang Tiang Lo. Bagaimanakan tenaga dalam yang dimiliki delapan orang Tiang Lo itu tanya San Tiong Lo lagi? Kecuali San Chu, tiada seorang manusia pun yang sanggup menandingi mereka. Apakah Cheng Chu tahu tentang nama mereka kembali San Tiong Lo bertanya dengan kening berkerut? Beng Liao Huan segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Selama belasan tahun, Lohu hanya sempat bertemu dua kali. Dengan mereka, pertama kali adalah pada malam perkampungan. Keluarga Beng kami ini dihancurkan, kedua kalinya adalah pada hari Tiang Chu delapan tahun berselang. Apakah mereka baru munculkan diri setiap hari Tiang Chu sekali lagi Beng Liao Huan menggelengkan kepalanya? Tidak, tempo hari hanya secara kebetulan saja, kebetulan waktu itu malam Tiang Chu, San Chu belum pulang, di bukit ini telah kemasukan jago lihai yang hendak mencuri barang mestika, para huhoat penjaga bukit serta para congk'an tak sanggup menahan diri, maka berapa orang jagokah yang terlibat dalam pencurian mestika waktu itu? Beng Liao Huan berpikir sebentar, kemudian menjawab. Mereka berlima. Noloha, berapa orang huhoat penjaga bukit dan congk'an yang bertugas hari itu? Semuanya 12 orang. San Tiong Lo Manggut II, katanya kemudian. Kalau begitu, ilmu silat yang dimiliki kelima orang tamu tak diundang itu lihai sekali? Ya, mereka adalah Piansengger Gociat, lima manusia ampuh dari pinggir perbatasan, yang tersohor namanya dalam dunia persilatan itu. Mendengar nama itu, paras muka San Tiong Lo berubah, katanya. Gociat bukan termasuk manusia bengis yang berperangai. Jahat, masa mereka datang kemari untuk mencari mestika? Setelah kejadian itu, lohu baru tahu kalau putra Tunggal Lo Jai Daringer Gociat telah dibekuk orang, pihak lawan meninggalkan surat yang menetahkan kepada mereka untuk menukar bocah itu dengan 100 biji buah aneh dari bukit ini, maka, dengan tingkat kedudukan serta nama besar yang dimiliki Gociat seharusnya mereka langsung mencari si penculik tersebut. Sayang pihak lawan sangat lihai, kera kerjanya amat rahasia dan sukar lagi untuk menduga siapa orangnya, di mana tempat tinggalnya karena itu terpaksa mereka harus naik gunung, untuk meminta buah aneh itu, mereka pun menerangkan bila orang itu sudah menampakkan diri, mereka pasti tak akan menyerahkan buah aneh itu kepada mereka, sebab tujuan mereka hanyalah untuk memakai buah tersebut sebagai umpan guna mebekuk para manusia terkutuk itu. Eh, kera kerja Gociat memang tak lepas dari tindak tanduk seorang enghiong dan mungkin lantaran perundingan itu tidak mendatangkan hasil dalam keadaan tak berdaya, Gociat terpaksa harus naik ke gunung untuk mencuri buah aneh itu. Yee-ah-ah, memang begitulah kenyataannya. Akhirnya apakah Pian Seng Gociat kena dibekuk oleh delapan orang tiang lo tersebut tanya San Tiong lo dengan kening berkerut. Beng Liao Hwan menghela nafas panjang. A-A-A-I-I, Gociat memang jago-jago yang hebat, ketika terkurung mereka berikan perlawanan yang gigih sekali, ketika pertarungan berdarah sudah berlangsung setengah harian, tapi harapan untuk memperoleh buah aneh itu hilang dan kemungkinan untuk lolos juga tak ada, mereka pun bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya. San Tiong lo menghela nafas panjang. A-A-A-I-I, rupanya begitu, sungguh teramat sayang, katanya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Cuma dengan kemampuan delapan orang tiang lo itu untuk mengerubuti Nger Gociat, meski Nger Gociat mati secara gagah, namun dari sini pun dapat diketahui kalau kepandayan yang dimiliki delapan orang tiang lo itu sungguh amat dasyat. Bab 11. Baru saja Beng Liao Hwan hendak menjawab, dari balik celah pintu sudah berkumandang suara pembicaraan yang sangat nyering. Suara itu bergema bagaikan guntur yang membelah bumi di tengah hari bolong. Pat Tek Pat Lo mendapat perintah lonceng emas datang berkumpul, silakan Kim Leng memberi perintah. Menyusul kemudian terdengar suara Nona bergema. Silakan Tiong Lo untuk memeriksa Kim Leng jawaban dari Tiong Lo amat cepat. Lohu terima perintah. Suasana di lain ruangan itu hening untuk beberapa saat. Menyusul kemudian suara dari Tiong Lo berkumandang lagi. Yee, Kim Leng ini memang benar. Kim Leng asli cari perguruan kami. Lohu sekalian siap menunggu perintah. Suara Tiong Lo pun berubah menjadi jauh lebih halus dan lembut, katanya kemudian. Pat Lo, silakan duduk untuk berbincang-bincang. Delapan orang kakek itu mengiakan dan sama-sama duduk. Sementara itu, San Tiong Lo telah berbisik kepada Bao Ji. Baik-baik menjaga pintu ini, jangan sampai bersuara, aku akan mengintip ke sana. Dari sini pun dapat mendengar pembicaraan mereka, kenapa harus menyerempet bahaya cegah Bao Ji. San Tiong Lo gelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Aku harus berusaha untuk mengenali paras muka mereka semua. Tanda seru. Baru selesai ucapan tersebut, San Tiong Lo telah menyelinap. Keluar dari dalam kamar bakar. Dari sikap si nona yang begitu menaruh hormat kepada delapan orang kakek tersebut, dia menduga ilmu silat yang dimiliki ke. Delapan orang kakek tersebut pasti lihai sekali, dia tak berani mengintip dari belakang pintu ruangan, maka diam-diam dia menyelingap melalui belakang pintu tersebut. Tak kala dia sudah melingkari ruangan dan tiba di sebelah kanan untuk mencari tempat persembunyian, kebetulan dari dalam ruangan itu sedang berkumandang suara dari si nona. Terlihat si nona sedang menuding ke arah Hong Ite Hang dan berseru dengan suara keras. Sekarang, tiba saatnya bagimu untuk memberi penjelasan kepada delapan tiang lo. Dengan sangat berhati-hati sekali San Tiong Lo mengintip ke dalam ruangan, dia hanya menyaksikan sepasang bahu dan bagian atas tubuh Hong Ite Hang serta empat dari delapan kakek itu, sementara empat yang duduk di sebelah kanan cuma tampak bayangan punggungnya saja. Meski demikian, empat orang kakek di sebelah kiri yang dapat terlihat itu pun sudah cukup menggutarkan perasaan San Tiong Lo. Empat orang itu memakai baju dengan dandanan yang sama, satu-satunya perbedaan hanyalah pada lencana emas yang tergantung di atas dada masing-masing orang. Pada lencana emas itu terteralah huruf-huruf yang berbeda, yakni Iyong, Siaw, Jin, Aye. Tak bisa disangka lagi, tulisan pada lencana emas yang dikenakan empat kakek di sebelah kanan yang tidak nampak paras makanya itu adalah Kim, Gi, H.O.O. dan Peng. Dengan cepat San Tiong Lo mengingat baik-baik paras muka emnat orang kakek yang berada di sebelah kiri itu, sedangkan terhadap tanya-jawab yang sedang berlangsung sama sekali tidak tertarik. Maka diam-diam dia pun menyelingap ke sebelah kiri ruangan untuk mengintip paras muka dari empat orang kakek yang duduk di sebelah kanan itu. Benar juga, tulisan yang tertera di atas lencana emas yang dikenakan keempat orang kakek itu adalah Sim, Gi, H.O.O. dan Peng. Setelah melihat jelas paras muka kedelapan orang kakek itu San Tiong Lo merasakan hatinya tergerak, diam-diam dia pun tersenyum. Kini paras muka kedelapan orang Tiong Lo itu sudah diingat olehnya, maka pemuda itu pun dapat mengikuti tanya-jawab yang sedang berlangsung itu dengan lega hati. Saat itu, kebetulan Hong Ite Hong sedang menjawab, L.T. Hong tak ingin banyak menyangkal. Tapi sebelum ucapan tersebut selesai, kakek Liyong dari antara delapan kakek itu sudah membentak dengan suara dalam. Tutup mulut. Setelah berhenti sebentar katanya lebih lanjut. Hong Ite Hong, dihadapan Kim Leng, dihadapan Lohu bersaudara, kau menyebut apa kepada dirimu? Diam-diam Hong Ite Hong menggertak giginya menahan diri, kemudian sahutnya. Hamba tak ingin banyak membantah, kakek Liyong mendengus gusar, kembali tukasnya. Hong L.T. Hong, dengarkan baik-baik, berada di bawah perintah Kim Leng, persoalannya bukan kau bersedia membantah atau tidak, melainkan kau wajib dan harus patuh. Hong Ite Hong merasakan sekujur badannya menggigil keras, sambil menggigit bibir serunya. Hamba mengaku salah, tidak membantah toh boleh saja bukan? Tanda tanya. Pada saat itulah si Nona baru mendengus dingin, kepada kakek Tiong katanya. Kakek Tiong, sekarang tentunya kau telah menyaksikan segala sesuatunya dengan metu kepala sendiri bukan? Benar sahut kakek Tiong seraya menjura. Berada di hadapan Kim Leng, Lohu bersaudara pasti akan memberikan keputusan yang adil. Si Nona kembali mendenguar katanya. Sekarang Sanchu masih ada dan kebetulan saja baru pergi keluar tapi Hong Ite Hong sudah berani menghina Kim Leng, memandang rendah patlo, andai kata ia sampai memegang kekuasaan suatu saat. Bagaimana jadinya nanti? Kakek Tiong kembali mengiakan segera ujarnya kepada Hong Ite Hong dengan suara dalam. Hong Ite Hong, kau mengaku salahku. Nong Ite Hong kembali mendengus dingin. Kakek Tiong telah memperingatkan kepada hamba tadi, di hadapan Kim Leng, apalagi di hadapan patlo, sekalipun hati hamba terasa terhina dan banyak alasan yang hendaku kemukakan, tapi apa pula gunanya? Lohu pasti akan memberi kesempatan kepadamu untuk memberi penjelasan menurut suara hatimu jawab kakek Tiong sambil tertawa dingin. Kakek Liao segera menyambung pula. Sekalipun Nona memegang lengcana Kim Leng, kau berharap mendapat kesempatan untuk berbicara. Dengan wajah menyeringai dan mata memancarkan sinar gusar dan dendam, Hong Ite Hong melotot sekejap ke arah si Nona, kemudian katanya. Ucapan patlo memang benar, tapi hamba bersedia melepaskan kesempatan tersebut. Kenapa? Hamba tak dapat mengaku kata Hong L. Teheng sambil tertawa seram. Hong Ite Hong ujar kakek Tiong sambil berkerut kening besar amatnya limu dan tajam benar selembar mulutmu. Heeh, 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 tapi semuanya adalah kenyataan, dan kenyataan memang lebih menang daripada sanggahan. Kakek Tiong menjadi teramat gusar, segera bentaknya. Hayo bicara, kau harus mengutarakan semua kenyataan itu dengan sejelas-jelasnya. Hong Ite Hong memandang sekejap ke arah lengcana Kim Leng yang berada di tangan Nona kemudian katanya. Harap petlo maklum, dengan lengcana Kim Leng diacungkan di udara, hamba mana berani berbicara. Mendengar ucapan tersebut, si Nona menjadi mendongkol dia sudah bersiap-siap untuk menyimpan tanda lengpe itu dan mengajak Hong Ite Hong berdebat, tapi pada saat itulah mendadak ia mendapat bisikan lirih sekali yang segera membatalkan niat Nona itu untuk menyimpan kembali lengcananya. Menyusul kemudian, dengan senyuman di kulung si Nona berkata kepada Hong L. Teheng dengan nada mengejek. Kau memang sangat pintar, rupanya kamu sengaja memancing kemarahanku agar aku menyimpan kembali lengcana Kim Leng tersebut, kemudian kau pun akan memergunakan ketajaman lidahmu untuk memutar balikan keadaan, HMM. Jangan mimpi. Mendengar perkataan itu paras muka Hong Ite Hong berubah hebat, belum sempat dia berbicara si Nona lelah berseru dengan lantang. Di mana Chen Hui Haou? Chen Hui Haou segera mengiakkan dan menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Dengan suara dalam si Nona membentak. Ceritakan semua apa yang kau alami dan saksikan dengan sejujurnya. Sekalipun Chen Hui Haou sangat berpihak kepada Hong Ite Hong namun dia tidak berani membangkang perintah Kim Leng, apalagi hadir delapan tiang leluh di situ, dia semakin tak berani membohong lagi, terpaksa semua yang diketahuinya dibeberkan sejujurnya. Ketika Chen Hui Haou telah selesai berkata, Sin Ona baru berpaling ke arah delapan tiang leluh sambil berkata, tolong tanya Pat Lo, apakah ucapan dari Chen Hui Haou ini bisa dipercaya? Kakek Tiong segera menjura, sahutnya. Apa yang dikatakan Chen Hui Haou memang persis seperti apa yang dikatakan Nona, tentu saja dapat dipercaya. Tapi Sin Ona segera menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya dengan serius. Tidak, aku harus membuat Hong Ite Hong mengakuinya dengan hati yang takluk. Pada saat itu sifat bengis Hong Ite Hong sudah jauh berkurang, tidak menanti Sin Ona bertanya kepadanya, dia telah menjawab. Hamba mengakui semua kenyataan tersebut, cuma. HMM. Kali ini Kak sudah mengakui bahwa semua kejadian itu benar. Yee-aa, cuma hamba masih ada hal lain yang perlu disampaikan. Dengan wajah membesi Sin Ona segera berpaling ke arah kakek Tiong, tanyanya. Apakah Pat Lo masih butuh mendengarkan pengakuannya menurut versi yang diakarang sendiri? Dengan gusar kakek Tiong memandang wajah Hong Ite Hong sekejap, lalu sahutnya. Nona, Lo sekalian merasa bahwa hal ini sudah tidak penting lagi, apa yang sudah kami dengar, rasanya sudah lebih dari cukup. Sin Ona segera manggut-manggut, katanya kemudian. Kalau memang begitu, Pat Lo telah menjatuhkan fonis bahwa Hong Ite Hong bersalah? Kakek Tiong mengiakan. Sin Ona pun bertanya lagi. Untuk dosa serta kesalahan yang telah dilakukannya itu, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan kepadanya? Kakek Tiong saling berpandangan sekejap dengan ketujuh orang kakek lainnya, lalu. Lohu rasa, Hong Ite Hong sudah sepantasnya kalau dijebloskan ke ruang siksa tingkat yang 18 untuk bekerja keras selama 100 hari lamanya. Sin Ona termenung dan berpikir sebentar dan sambil mengacungkan lencana kimlengnya dia pun berseru. Putusan telah dijatuhkan, diharap kakek Tiong membawa si terhukum menuju ke tempat penyiksaan. Setelah berhenti sebentar, dia berkata, Jika urusan di sini telah selesai, dipergilah Pak Tiong kembali ke istana Sin Tiong. Delapan orang kakek itu segera mengiakan. Mendadak Hong Ite Hong berteriak keras. Nona kim bersekongkol dengan musuh dari luar. Kakek Tiong mendengus dingin, jari tangannya segera diayunkan ke muka dan menotok jalan darah bisu di tubuh Hong Ite Hong. Dengan marah kakek Siau berkata pula, Itulah yang dinamakan mencari penyakit buat diri sendiri, ayo cepat menggelinding dari sini dan turut lohu bersaudara pergi ke tempat hukuman. Paras muka Hong Ite Hong berubah pucat pias sebagai mayat, sambil berdiri dari tanah, dengan gemas dia melotot sekejap ke arah Sin Ona dan tanpa berpaling lagi dia berjalan keluar Ie Bi dulu dari ruangan. Delapan orang kakek itu segera memberi hormat kepada Sin Ona, kemudian baru mengundurkan diri dari ruangan. Sepeninggal delapan orang kakek itu, dengan sinar metu setajam semilu Sin Ona baru, melotot ke arah Chin Hui Hao, katanya. Chin Hui Hao, sekarang tiba giliranmu. Chin Hui Hao mendekam di atas tanah tak berani berkutik selama ini, dia tak pernah mendongakan kepalanya. Ketika mendengar perkataan itu, dengan badan menggigil karena ketakutan serunya. Nona, ampunilah jiwaku. Hayo bicara bentak Nona dengan suara dalam, dari mana datangnya luka di atas mukamu itu. Chin Hui Hao tak berani beraya lagi, secara ringkas dia lantas menceritakan apa yang telah dialaminya. Mendengar cerita tersebut, Sin Ona segera mendengus dingin, katanya. Di dalam persoalan ini kau juga tak akan lolos dari hukuman berat. Kemudian dengan nada berubah, katanya. Tidak sampai berapa hari lagi Sanchu akan pulang, selama beberapa hari ini, kau harus lebih berhati-hati. Chin Hui Hao mengiakan berulang kali, maka Sin Ona pun menyimpan kembali lengcana Kim Lengnya, lalu sambil mengulapkan tangannya dia membentak. Enyah kau dari sini, cepatlah kau panggil kemari Kim Peo Ocu. Mengetahui kalau dirinya mendapat pengampunan, Chin Hui Hao menjadi girang sekali, dengan cepat dia mengundurkan diri dari ruangan dan buru-buru berlalu dari sana. Sementara itu San Tiong Lo sudah balik ke kamar bakal, kepada Bao Ji di alantes berkata, Toh Ako, tunggu aku di sini, Siaw Teh akan pergi dahulu sebentar. Kau akan pergi kemana ia ditanya Bao Ji dengan tertegun. San Tiong Lo pun segera gelengkan kepalanya berulang kali dan katanya, Toh Ako, sekarang kau jangan bertanya dulu lain kali, Siaw Teh pasti akan menerangkan lebih jelas lagi kepadamu. Setelah berhenti sejenak, katanya lagi. Sebelum kentongan ketiga nanti, jika Siaw Teh belum juga kembali silahkan Toh Ako kembali dulu ke loteng, andai kata Nona menanyakan tentangku, maka Toh Ako bisa mengadakan kalau badanku tidak enak dan telah pulang dahulu ke loteng impian untuk pergi tidur. Berbicara sampai di situ, tak menunggu pertanyaan dari Bao Ji Agir dia segera berkelebat pergi meninggalkan tempat itu. Sembilan sosok bayangan manusia bersemi di tengah tanah lapang luas yang penuh dengan semak melukar. Mendadak ke sembilan sosok bayangan manusia itu lenyap dengan begitu saja. Sesosok bayangan manusia lain yang berada di tempat kejauhan segera mengerutkan dahinya setelah menyaksikan kejadian itu. Tampak bayangan manusia itu termenung sebentar, kemudian dengan suatu gerakan yang amat cepat meluncur ke arna tersebut. Hari ini meski langit tak berbulan, namun secara lamat-lamat dapat terlihat jelas bayangan serta paras muka orang itu. Dia memakai jubah panjang dengan wajah yang tampan, cuma sayang berwarna kuning kepucat-pucatan seperti wajah seorang yang baru sembuh dari penyakit berat, sementara sepasang matanya dengan tajam mengawasi sekeliling tempat itu. Tempat di mana dia berada adalah sebuah tanah lapang berumput yang setinggi lutut. Di balik semak belukar itu tentu saja terdapat batu-batu cadas, ada yang besar ada pula yang kecil, tapi selain itu tidak nampak sesuatu yang mencurigakan lagi. Bayangan manusia itu segera berkerut kening, menggelengkan kepalanya berulang kali seperti tidak percaya dengan apa yang barusan terlihat. Mendadak bayangan itu tertawa, sambil maju dua langkah dia berdiri di depan sebuah batu panjang yang mencuat ke atas. Dengan kaki kirinya bayangan manusia itu menutul sebentar di atas batuan tadi, tiba-tiba permukaan tanah itu merekah bagian tengahnya, bayangan itu pun turut terjatuh ke dalam rekahan tanah tersebut. Permukaan tanah kembali merepat, seperti ular raksasa yang menelan korbannya. Terdengar suara langkah kaki bergema datang, kalau didengar dari suara itu, tampaknya tidak sedikit jumlahnya. Dalam waktu singkat, delapan sosok bayangan manusia telah makin mendekat dari kejauhan dan berdiri di tengah lorong bawah tanah. Pada kedua belah dinding itu masing-masing tertancap obor di bawah cahaya api dapat terlihat bahwa kedelapan orang itu adalah delapan kakek yang dinamakan Petek Petlo. Tampak kakek Tiong menyentilkan jari tangannya menotok sebuah tempat pada dinding bagian kanan, menyusul kemudian terbukalah sebuah pintu rahasia, delapan orang kakek tersebut dengan cepat meluncur keluar sebelum pintu itu merapat kembali. Beberapa saat kemudian, langit-langit itu membuka kembali dan bayangan itu pun meluncur keluar pula dari dalam lorong tadi. Waktu itu, delapan orang kakek Petek Petlo sedang berjalan di depan sana, kurang lebih peluhan kaki jauhnya. Walaupun mereka tidak mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya, namun gerakan tubuh orang-orang itu cukup cepat, dalam waktu singkat beberapa orang itu sudah menuju ke belakang perkampungan sana. Bayangan manusia tersebut masih saja mengikuti pada jarak sepuluh kaki di belakangnya. Setelah melewati kaki bukit, mendaki pinggang bukit, akhirnya sampailah mereka di atas puncak bukit di belakang gunung sana. Bayangan manusia itu segera mengalihkan sinar matanya ke depan sana, kemudian diam-diam mengangguk. Sebaris pohon syong yang menjulang tinggi ke angkasa telah menghalangi pandangan matanya, pohon tersebut diatur sangat rapi dan teratur sekali. Pada tanah kosong antara satu pohon dengan pohon yang lain ternyata ditanami dengan liong syong yang sukar ditanam. Waktu itu pohon long syong tersebut sudah mencapai ketinggian lima jengkal. Oleh sebab itu, seandainya barisan pohon syong dan liong syong tersebut tidak ditembusi dulu, entah dari sudut pandangan manapun akan yang tinggi atau rendah, jangan harap bisa menyaksikan pandangan yang sesungguhnya di belakang pohon tersebut. Di belakang pohon syong itu terdapat sebuah gua batu, di atas gua batu itu terukirlah huruf Sin Kiong yang besar dan berwarna kuning emas. Bayangan tubuh kedelapan orang itu lenyap tak berbekas setelah melewati pepohonan syong yang lebat tersebut, tak bisa disangka lagi mereka telah memasuki gua batu yang bernama Sin Kiong tersebut. Kini bayangan manusia itu pun telah menembusi pula pepohonan syong yang lebat tersebut. Akhirnya dia berhenti di depan gua Sin Kiong tersebut, di tepi sebatang pohon syong. Sorot matanya tidak ditujukan ke arah gua tersebut, melainkan menyapu sekejap kiri dan kanan gua, kemudian tertawa tergelak. Sambil bergendong tangan, tegurnya. Sepanjang jalan kalian berdelapan telah memancingku kemari, sekarang, mengapa pula menyembunyikan diri keempat penjuru? Baru selesai dia berkata, dari kedua belah samping gua tersebut segera berjalan keluar delapan orang kakek. Tiong, Siau, Sin dan Ayye empat kakek muncul dari sebelah kiri sedangkan Sim, Gi, Howo, peng empat kakek yang lain muncul dari sebelah kanan. Delapan orang kakek itu segera menyebarkan diri dan menyumbat mati jalan mundur bayangan manusia tersebut. Dengan sinar matah, tajam sembilu, kakek Tiong mengawasi orang itu lekat-lekat, lalu serunya. Orang lihai tidak menampakkan diri, lohu bersaudara betul-betul merasa terkecoh. Mana, aku pun sudah terlalu gegabah kata orang itu tertawa. Yang dimaksudkan terkecoh oleh delapan orang kakek itu adalah dia tak menyangka atau tindakan mereka untuk menyembunyikan diri tidak berhasil mengelabungi bayangan manusia tersebut. Sedangkan orang itu mengatakan gegabah karena perguntilannya berhasil diketahui oleh kedelapan orang kakek tersebut. Maka kakek Tiong pun segera tertawa terbahak-bahak. Hah, haa, sama-sama, sama-sama, haha. Ah, mana, mana kata orang itu sambil tersenyum, kalian berdelapan mengetahui diriku lebih dulu, seharusnya akulah yang sudah kalah setingkat dari kalian berdelapan. Kalau begitu kita setali tiga uang, haa, tiba-tiba kakek pembertanya, kau datang dari mana? Siapa namamu? Orang itu tidak menjawab, sebaliknya malah berkata. Patek Patelau adalah orang-orang yang terhormat dan berkedudukan tinggi, masa tidak tahu bagaimana caranya menerima tamu. Mendengar ucapan itu, Patelau menjadi terperanjat. Kakek Tiong segera bertanya, jadikah sudah tahu siapakah kami berdelapan benar orang itu mengangguk? Setelah berhenti sejenak, sambil tertawa katanya lagi, aku tak ingin berbohong, sesungguhnya aku tahu secara kebetulan saja. Maksudmu ketika kami berada dalam ruang tengah perkampungan itu? Benar, kalau tidak dari mana aku bisa tahu siapa gerangan kalian berdelapan? Setelah kan berbicara sejujurnya, aku khawatir kalau keadaan justru malah tidak menguntungkan bagaimu. Ah 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 ah, kalau aku diharuskan berbohong karena keadaan, lebih baik tidak kulakukan saja. Kakek Tiong berseru tertahan, lalu memandang ke arah ketujuh orang rekannya. Kakek Tiong berseru tertahan, lalu memandang ke arah ketujuh orang rekannya. Kakek Tiong berseru tertahan, bahkan tahu semua orangального rekannya. Terima kasih.